Kedatangan Ketua Bayangkari Cabang Riau, Nindia Muhammad Iqbal, juga didampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, beserta Ketua Yayasan Kemala Bayangkari, Ani Hermansyah, para pengurus Bayangkari lainnya, PJU Polda Riau, jajaran personel Polres Kepulauan Meranti, serta stakeholder terkait lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Bayangkari Cabang Riau, Nindia Muhammad Iqbal mengatakan, kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan rangkaian memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari, HKGB ke-71 Bayangkari Daerah Riau, dan Yayasan Kemala Bayangkari. Peresmian atas pembangunan sarana kebersihan dan renovasi Musola Al-Barkah merupakan wujud kepedulian Bayangkari sebagai pendukung utama Polri kepada masyarakat. Hari ini hadir selain akan meresmikan MCK yang sudah dibangun dan juga renovasi Musola Al-Barkah ini, yang juga ini merupakan program kerja Bapak Ibu dari pengurus Bayangkari Daerah Riau, dan juga sebagai wujud dari Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Peduli. Selain tujuan itu juga kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga apa yang kami lakukan ini mempermudah masyarakat sekitar dan memberikan rasa nyaman tentunya untuk beribadah. Apa yang kami lakukan ini adalah wujud dari rasa syukur kami kepada Allah SWT, dan juga salah satu wujud bakti kami kepada suami kami tercinta, yaitu para anggota Polri. Sementara itu, Ustadz Amin, pengurus Musola Al-Barkah, dan PLT Bupati Kepulauan Meranti, AKBP Purnawirawan Asmar, berterima kasih kepada pengurus Bayangkari Cabang Riau, yang telah menginisiasi pembangunan dan renovasi sarana di Musola Al-Barkah. Tentu ucapan terima kasih dan doa dari kami, Jazakumullah Ahzadul Jazakum. Mudah-mudahan Allah berikan pahala jariah, kemudian juga diberi kesuksesan dalam karir di dunia, maupun kebahagiaan juga di akhirat kelan. Masus nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pertama-tama saya menyambut gembira dan bersyukur, serta menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bayangkari Daerah Riau, atas pembangunan MCK dan renovasi Musola Al-Barkah, desa ala air. Sehingga, fasilitas dalam melaksanakan ibadah di Musola ini, dapat dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang terlakukan, akan menjadi amal ibadah serta mendapatkan janjaran pahala dari Allah SWT. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Riau Irjen Paul Muhammad Iqbal mengapresiasi kinerja Bayangkari Cabang Riau. Saya salut dengan Bayangkari, menunjukkan suatu konsistensi, Bayangkari petuli dan yayasan kemala Bayangkari petuli. Saya salut dan saya bangga. Tim Humas Pol Dario melaporkan untuk Polri TV.